Panglima TNI, Jenderal Muldoko, tiba di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Muldoko bermaksud memantau pencarian black box pesawat Air Asia KZ8501. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter berita satu, Nesha Megawati, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, Nesha. Nesha, hari ini apa rasanya Jenderal Muldoko yang telah tiba di Pangkalan Bun? Ya, Cakri, kedatangan dari Jenderal Muldoko adalah untuk memantau bagaimana proses dari evakuasi yang sudah berlangsung pada hari ini, yakni hari ini merupakan hari ke-12 evakuasi ataupun proses pencarian dari Air Asia KZ8501. Jadi, Panglima TNI, Jenderal Muldoko tadi tiba di Pangkalan Nud, Iskandar, sekitar pukul 8 lewat 15 tadi pagi, lalu menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk melihat hal-hal terkini terkait dengan proses pencarian, terutama adalah bagaimana ingin melihat sendiri proses dari pengangkatan dan juga cara strategi bagaimana cara mengangkat ekor pesawat yang ditemukan pada kemarin siang. Tapi, ini juga tergantung bagaimana dan dari hasil dilihat tersebut, dan saat ini memang Panglima berada di KRI Banda Aceh, dan setelah melihat bagaimana proses di lapangan tersebut, nantinya Panglima TNI akan memberikan pernyataan dan juga akan melihat bagaimana strategi untuk proses pengangkatan dari ekor pesawat yang telah ditemukan kemarin. Belum bisa dipastikan, Cakri, kapan tepatnya nanti sore rencananya akan kembali lagi ke POSKO di Pangkalan Landut ini atau di Pangkalan, Iskandar, Pangkalan Bun. Belum bisa dipastikan kapan sampai rencananya memang nanti sore, dan ini juga melihat bagaimana kondisi cuaca di Pangkalan Bun tempat saat ini. Saya ini, dan Cakri berikut penyataan dari Panglima TNI Jenderal Mudoko. Hari ini saya akan pimpin sendiri untuk pengangkatan ekor pesawat, karena itu menjadi hal yang substansial, di dalamnya ada black box. Itu yang ingin saya sampaikan. Nanti Panglima Ambar akan laporan kepada saya, rencana detilnya. Setelah yang saya rasa setuju, kita akan melakukan... Diperkirakan akan turun hujan ringan, lalu visibility juga dan arus di dalam laut. Nah, dari berbagai skenario yang ada, skenario apa yang akan diambil, yang cenderung dilaksanakan oleh Panglima TNI untuk proses mengevakuasi bagian ekor dari KIZAT 8501. Terima kasih. 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 Laki-laki-laki akan diberangkatkan atau dibawa ke Rumah Sakit Bayangkarapoda Jawa Timur. Jakri. Ya, baik. Terima kasih Nesya. Terima kasih. dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.